Halo sahabat finders, kembali lagi di channel kristik crypto ya Pada kesempatan kali ini gue lebih mau mengejelasin Yaitu ETH 2.0 atau The Merch atau Proof of Stake Yang sedang direncanakan oleh Ethereum Nah, kenapa nih itu penting? Gue kasih tau dulu kenapa itu penting Jadi ini sebenernya udah rencana dari 2017 oleh Ethereum Oleh Ethereum untuk mengubah sistem Proof of Work Menjadi Proof of Stake-nya Ethereum Nah, kalian bisa lihat nih di video gue sebelumnya soal Proof of Stake Atau nanti ada link di bawah atau mungkin setelah akhir video ini Gue bakal langsung kasih lega penjelasan gue soal Proof of Stake itu apa Ya, pada dasarnya adalah coin itu udah gak saya di mining lagi Sama miners-miners kayak gue ini Miners-miners lain yang mungkin farmnya lebih besar dari ini Yang punya 10 atau 20 farm Yang khusus untuk memainin Ethereum Nanti dia itu tidak akan bisa memainin Ethereum lagi Nah, disini gue mau update nih Buat kalian ya Para calon miners nih Dan juga sobat-sobat miners Jadi pada hari Jumat kemarin Itu ada pertemuan antara para developer Developer Ethereum Ya, jadi ada disitu ada tim Beiko Salah satu kepala developer Ethereum Itu ada tim Beiko Lalu disitu juga ada Siapa lagi? Ada seseorang yang namanya Anthony Anthony siapa gitu? Dia juga salah satu developer dari Ethereum Nah, tim Beiko ini dia salah satu kepala developer yang akan Yang menjalankan Proof of Stake itu gitu Dia yang sedang menyusun ini semua Sejauh ini baru testnetnya juga baru satu ya Yang beres ya Jadi kita masih butuh tiga kali testnet lagi untuk berhasil Nah, dari pertemuan developer kemarin Itu sebenernya udah cukup sering dirangkum sama beberapa YouTuber Dan udah Gue catet nih kebetulan nih Jadi deh Jadi gue ada nonton tiga YouTuber Yaitu ada DJ Minds Ada BBT Atau di Trippin Ada juga Son of Attack Jadi tiga orang Tiga YouTuber miner dari luar ini Sudah meng-cover Apa isi percakapannya Dan juga Buat gue sendiri Gue juga udah nonton tiga Mereka Dan gue udah Apa namanya Nonton Ini ya Callnya developer ya Yang satu jam setengah sih lumayan lama Atau satu jam 46 menit gitu Jadi disini gue Kasih kalian langsung aja Kesimpulannya nih Gue udah catet beberapa Jadi yang bisa gue bilang Kita nih Sebagai miners Ya Sobat-sobat miners juga Difficulty boom yang pernah gue jelasin Itu sudah aktif Makanya kalau misalnya kalian perhatikan Kalian itu pendapatan ethereumnya itu Pasti sedang menurun Jadi ya Misalnya sebelumnya kalian bisa dapetin tiap bulan 0,2 0,2 ethereum Gitu dengan Mesin kalian Kalian mungkin sekarang Udah tinggal 0,17 0,18 Karena pelan-pelan nih Difficulty boomnya sudah mulai naik Jadi dia udah pelan-pelan tuh Akan bloknya itu Bakal sulit Didapatkan Sejauh ini sih sekarang Satu blok itu diselesaikan Sekitar 13 detik Nah nanti puncaknya nih Kalau kata beberapa developer kemarin Puncaknya itu mungkin Sampai di 23 detik Per blok Jadi satu blok itu Ketika 23 detik Dan itu bakal Semakin mengurangi lagi Pendapatannya Pendapatan ethereumnya ya Kalau ethereum terhadap rupiah Atau ethereum terhadap Bitcoin yang sekarang lagi turun Itu lain ya Jadi Ini adalah pendapatan ethereumnya Yang menurun Lalu Yang kedua Kebetulan Merchnya itu Proof of stacknya itu ya Proof of stacknya itu Mungkin terjadinya itu gak di Agustus Mereka sih kayak sepakat Untuk delay Mungkin sampai Tiga bulan ya Tiga bulan Jadi Mungkin dua bulan lah Dua bulan mereka ambil jalan tengahnya Dua bulan Jadi ada kemungkinan Merch itu justru tetap di Mungkin di September Ataupun di Oktober Yang pasti Yang pasti Kayaknya Agustus itu gak jadi Mas Nah tapi tetap Balik lagi nih Ya buat Sobat calon minor Difficulty bove itu Sedang aktif Jadi pendapatan kalian Misalnya nih Ada yang pasti Ada teman kalian gitu Yang pernah ngomong Ke kalian Misalnya pendapatan dia itu Tetap stabil Di 0,2 Ethereum Atau di 0,3 Coba sekarang tanya lagi Karena ada kemungkinan Sebenarnya harusnya turun Ya Jadi difficulty bove nya aktif Dan Sejauh ini Difficulty bove nya itu Belum Menurun Jadi sedang Naik nih Sedang meningkat Gitu Ya Terus Jadi Kemarin juga pas Gue sempet nonton Highlight Highlight nya beberapa Cuplikan-cuplikan Mereka nih Para developper nya itu Mereka itu banyak berdebat ya Kayak Sebenarnya Ethereum kan terlalu banyak Yang dipakai Ada di open sea Yang dipakai Untuk NFT Yang dipakai Seperti Apa lagi Yang Via staking nya itu Ada Ada maker Kalau kalian tau Maker itu juga pake Smart contract nya Ethereum Nah sekarang Sebenarnya Begitu mereka Berubah ke Merge Itu sebenarnya Harusnya mereka itu Banyak sih Yang harus Di update Jadi Merge itu tuh Harusnya gak cuma Musingin Kita nih Miners gitu ya Jadi yang bikin dari Proof of work Jadi gak bisa Proof of work lagi Jadi proof of stake Maksudnya Ya Itu juga musingin End user nya gitu Gimana nih Orang-orang yang pake NFT Via Ethereum Jadi kan selama ini Kan tervalidasinya Lewat Proof of work Melalui mesin-mesin Mining rate Gitu Gimana nih Mereka bisa Menyesuaikan Nah Kalau misalnya Yang lain ya Yang lain itu Kalau Tingkat kesulitan nya Terus bertambah Hash rate nya itu Kita para miners itu tuh Gak bisa ngimbangin Jadi hash rate kita rendah Tapi tingkat kesulitan nya Tetap naik Nah itu kan lama-lama juga Kan membuat Para miner tuh Ini ya Drop juga gitu Kayak ngapain lagi Mining Ethereum Kalau tidak menguntungkan Nah Lalu Banyak sih sebenarnya ya Seperti belum siap Jadi kalau misalnya kita Gue ambil nih Dari Salah satu Youtuber yang Belum yang sering gue nonton Beatsby Tripping BBT Dia tuh ada ngomong Kayak sebenarnya Merch nya kan belum siap Tapi mereka tuh Banyak banget nih Bahas difficulty bomb Sebenarnya difficulty bomb Itu tidak perlu Jadi Maksudnya dia mau bikin kita Untuk gak bisa Minding lagi lewat Difficulty bomb Padahal lewat Difficulty bomb juga Tingkat kesulitannya Naik Tinggi gitu Jadi Buat apa gitu kan Jadi mendingan Mereka fokus Untuk menyelesaikan Merch nya aja dulu Gak usah dipikin Difficulty bomb Karena Kayak kemarin gue ada ngomong ya Soal Reorganize block Ethereum Itu maksudnya apa Jadi di Robstein Di Robstein testnet Itu ada Seorang attacker gitu Penyerang Yang menyerang block Di Ethereum Di Ethereum testnetnya nih Menyerangnya bagaimana Menyerangnya adalah Mereka Itu Iseng ya Isengnya mereka itu Mereka itu Naikin Tingkat kesulitannya Di Robstein testnetnya ini Jadi Kesulitannya Mendadak itu dibikin Tinggi Tinggi banget gitu Nah Jadi Bisa gak nih Apa Mereka nih Yang lagi di testnet Proof of stake nya Ethereum nih Bisa gak mereka tuh Nyimbangin gitu Ternyata gak bisa Ternyata 7 blok Kemarin ada 7 blok Yang kena serang Dan 7-7 nya ini Malah kacau Nah Kalau misalnya Cara si Ethereum Itu menyelesaikannya Cukup Nyimbangin aja Jadi Jadi mereka itu Bikin tingkat kesulitan Pada Proof of stake nya itu Diimbangin dengan Kesulitan yang Penyerangnya ini Jadi Dibikin lebih sulit Nah kalau misalnya Dari Ethereum nya Dibuat lebih sulit Yang ada di dalam situ Yang blok yang Yang di dalam situ Yang sedang memvalidasi Bisa mengikuti Mengikuti Si Tingkat kesulitan Ethereum Daripada Kesulitan yang dibikin Sama attacker nya Nah itu sih katanya ya Dan katanya sih Itu bukan masalah besar Padahal kalau misalnya Kita lihat lebih jauh nih Kalau misalnya Kita lihat lagi Sebenarnya ya Lebih jauh nih Tingkat kesulitan Memining Ethereum Itu selalu meningkat Setiap bulan bahkan Setiap tahun itu Bakal terus meningkat Dengan Banyak Ya Orang yang mining Tingkat kesulitan Juga semakin meningkat Nah Dengan tingkat kesulitan Sampai meningkat Orang-orang Bisa mengimbanginnya Dengan siapa nih Kayak misalnya Kalau gue Kalau gue ini Miner kecil begini Ya gue bisa Ngimbangin kan Gue nambah VGA Mungkin yang miner gede Yang udah sampai Punya farm Ya mereka bisa Nambah Farm lagi Gitu Mereka bisa Ngimbangin terus Tapi kalau misalnya Di tesnet gitu Terjadi Attack Seperti yang gue Barusan ngomong Mereka harus Apa Nambah deposit Atau Disesuaikan Ya itu masih misteri Itu masih belum tahu Dan itu belum dijawab Sama developer Lalu Mereka itu sebelumnya Akan melakukan tesnet itu Sebelumnya Kayak Dua minggu sekali Nah makanya Kenapa orang Kenapa vitalik Ya salah satu founder Ethereum Vitalik Duterin Dia ngomong bahwa Ethereum itu Bisa Merch atau bisa Jadi proof of stake Di bulan Agustus Karena kalau misalnya Memang dua minggu sekali Berarti Kayak dua minggu dari Hari Jumat kemarin Nanti Juni Nanti dua minggu lagi Juli Jadi kan tesnetnya Masih butuh tiga kali lagi Sampai Menuju ke mainnet Sampai ke Fokus nih Sampai benar-benar Udah gak bisa dimainin lagi Nah itu Jatuhnya di Agustus Dan itu disebut Bellatrix Jadi nanti kalau Kalian cari Kalian cari nih Kayak Kapan sih finalnya Final proof of stake Nya ethereum Apakah bisa jadi tahun ini Apakah bisa jadi tahun depan Dan itu disebut Namanya adalah Bellatrix Bellatrix Tesnet Yang dimana Artinya itu sudah Complete Jadi kalau bisa menurut gue Buat calon-calon miners Kalian itu jangan fokus Bikin Kalau misalnya kalian memang Masih mau untuk Mining ya Kalian jangan fokus Mining itu untuk Coin ethereum Kalian harus bikin Untuk masa depannya Jadi sebutlah Kalian mau mulai sekarang Kalau kalian mau mulai sekarang Coba kalian lihat Lebih jauh VGA ini tuh masih bisa Untuk mainin coin apa Dan apa yang masih Memuntungkan dari VGA ini Misalnya kalau kayak gue Waktu 7 bulan yang lalu Gue bikin Trick pertama gue ini Yang Nvidia 2060 ini Yang gue pikirin adalah Apa nih Yang bisa di mining Sama coin Sama 2060 ini Selain ethereum Dengan harga beli Dengan harga beli VGA gue Dan Keluar hasilnya adalah Waktu itu Untuk Nvidia gue ini Keluar hasilnya adalah Reven Reven coin Biarpun Reven coin itu Memakali serbnya cukup besar Tapi kalau bisa kita Hitung-hitung lagi Masih cukup Tapi Tidak sebesar ethereum Nah jadi kalian boleh Itu cari dulu Harga reven terhadap BIDR Atau rupiah Atau reven terhadap BUSD Atau USD Boleh itu kalian cari dulu Terus kalian hitung-hitung Pakai kalkulator listrik nih Nah kalian tuh Juga masuk rumah tangga yang mana Gitu Nah kalau misalnya untuk Untuk ini nih 6600 gue Dia apa nih Bagusnya nih Dan dia ternyata juga Bagusnya untuk reven Nah jadi dua ini Gue bikin Untuk kedepannya adalah reven Sebenernya 2060 ini Juga lebih bagus Untuk Flux Nah dia Flux sih bagus banget Jadi ada coin namanya FLUX Flux Dia bagus banget Bisa Hashratnya bisa tinggi banget Tapi kan gue mau Yang dua-duanya tuh Langsung beroperasi Bersamaan Dan kebetulan Untuk AMD 6600 XT ini Coin yang bisa ditambang Ditambang itu cuma ada 6 Cuma ada 5 sampai 6 Sedangkan 2060 ini Yang Nvidia ini cukup lebih banyak nih Jadi Jadi Nvidia ini harus Menyimpanin yang 6600 Nah gitu aja sih Sobat miners Dan juga calon-calon miners nih Jadi Jadi untuk kalian yang Mau Bikin Kalian harus pikirin Di masa depannya Apa nih Masa depan Ethereum Memang Memang sejauh ini Kalau gue boleh Bilang nih Itu belum Pasti Ada Apa Revenue Sudah pasti Masa depannya Atau Flux nih Masa depannya Atau Vero Atau Ethereum Classic Masa depannya Belum tentu Karena memang kita itu Harus menunggu Ethereum ini Bener-bener jadi Di merge Jadi di proof of stake Jadi di 2.0 Jadi dulu Baru kita bisa lihat Masa depannya itu Di coin yang mana Nah gitu aja sih Sobat miners Ini sekedar update video Untuk sobat-sobat miners Jadi Pikiran lah Apa nih Ya Dan juga untuk calon-calon miners Yang apakah harus memulai Gue sih Disini gak Ngejudge ya Maksudnya gue gak bilang Lo harus mulai sekarang Lalu jangan mulai dulu Terserah Supaya terserah Jadi ini cuma jadi Bahan untuk kalian berpikir Dan menurut gue Untuk calon miners Daripada kalian terlalu fokus Di Ethereum Kalau memang kalian Mau membuat Mining rig adalah Sekali lagi Pikirin untuk ke depannya Oke sobat miners Gitu aja Jangan lupa di subscribe Di like Dan komen di bawah Oke Sampai jumpa lagi Sobat miners Bye Bye